Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Rembalapemirsa menyambut bulan Ramadan ratusan warga di Dusun Cikubang, Desa Citali, Kecamatan Pemulihan, Kebupatan Sumedang menggelar tradisi gerebek liwat di mana kegiatan tradisi gembrong liwat sebagai ungkapan syukur atas rezeki yang telah diberikan pada minggu siang. Gembrong liwat yang artinya membuat dan makanan nasi liwat secara beramai-ramai dijadikan momentum untuk mempererat tali silaturahmi. Sosana penuh kekeluargaan pun begitu terasa saat warga bersama-sama membuat nasi liwat. Mendekati bulan suci Ramadan, ratusan warga Dusun Cikubang, Desa Citali, Kecamatan Pemulihan, Kebupatan Sumedang beramai-ramai membuat nasi liwat minggu siang. Diawali dengan ritual karyan kastrol yang diiringi alat musik damelan, gembrong liwat pun dimulai. Dengan menggunakan alat pembakaran yang tradisional berupa batu bata dan bangbu, warga mulai menggelar gembrong liwat. Menggunakan bumbu tradisional seperti garam, daun salam, kemiri, gula merah, ketumbar, dan lain-lain, nasi liwat pun diolah. Aneka lalapan, jengkol, tahu tempe, ikan peda merah, ikan asin, dan sambal terasi melengkapi sajian nasi liwat yang dibuat di atas tungku sederhana. Gembrong liwat artinya berkumpul membuat dan memakan nasi liwat beramai-ramai tanpa perbedaan status sosial. Lebih dari 100 warga Desa Citali bersama-sama membuat nasi gembrong liwat dalam suasana kekeluargaan. Terus juga ya bisa kenalan sama orang sini, kan saya bukan nasi dari sini. Kebetulan saya diajak sama kakak saya yang orang sini, jadi beda desa gitu. Jadi kenal sama orang jauh. Takut sekali ketua yang diadakan gembrong liwat ini, ini sudah tradisi. Tetangga, masyarakat, terutama yang ada di Desa Citali, itu berkumpul dari mulai menanak sampai selesai dan makan bareng. Setelah setidaknya 30 menit, nasi gembrong liwat pun langsung disantap ratusan warga Desa Citali. Aroma khas nasi liwat yang diberi daun salam membuat mulut tak ingin berhenti untuk terus melahap nasi liwat tradisional ini. Sambal yang dihidangkan pun sangat menggoda dan menggugah selera. Tradisi warga Cikubang ini digelar rutin setiap tahun menjelang bulan Ramadan sebagai bentuk rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Gembrong liwat juga biasa digelar dalam perayaan ulang tahun, sunatan, dan pernikahan. Diki Gutara, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.